Beberapa waktu yang lalu, pemerintah Iran resmi menyatakan kematian Presiden Iran ke-8, yaitu Ebrahim Raisi. Sampai sekarang, masih belum diketahui penyebab tragis jatuhnya helikopter yang ditumpangi orang nomor 1 Iran ini. Kejadian ini menjadi pertanyaan besar semua orang. Apakah kecelakaan ini murni karena cuaca buruk atau karena ada intervensi negara lain, yaitu Israel dan Amerika? Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang penyebab jatuhnya helikopter Sang Ayatullah Hujatul Islam Iran ini. Dan kita juga akan membahas beberapa teori konspirasi yang banyak dipercayai sebagian orang. Nah, kamu penasaran? Silahkan tonton video ini sampai habis. Ibrahim Raisi bukan pemimpin besar pertama yang mati karena kecelakaan udara. Banyak juga pemimpin besar dunia yang kematiannya menimbulkan banyak sekali pertanyaan. Di antaranya ada Presiden Paraguay, Joss Felix pada tahun 1940, Presiden Filipina, Carlos P. Gracia pada tahun 1957, Presiden Brazil, Nereu Ramos pada 1958, Presiden Irak, Abdussalam Arif pada tahun 1966, Presiden Brazil, Humbeto Chastelo pada tahun 1967, Presiden Bolivia, Rene Barrientos pada tahun 1969, dan Presiden Pakistan, Muhammad Ziaul Haq pada tahun 1988. Mereka semua mati karena kecelakaan pesawat udara. Baik, kembali ke topik kematian Ibrahim Raisi. Dari penelusuran saya, terdapat beberapa teori konspirasi yang muncul ke permukaan. Nah, apa saja? Mari kita bahas satu persatu. Teori pertama, Sabotase Helikopter. Sebelum kecelakaan terjadi, ada tiga helikopter yang terbang di waktu bersamaan dari Azerbaijan menuju Iran. Namun, hanya satu yang jatuh. Dan tepat di helikopter yang jatuh tersebut, ada Presiden Iran dan Menteri Luar Negerinya. Sangat kebetulan sekali bukan? Nah, mari kita bahas. Kejadian ini terjadi pada hari Minggu 19 Mei yang lalu, pasca kunjungan Presiden Iran ke negara tetangganya, Azerbaijan. Dalam rangka, meresmikan bendungan barunya. Saat kepulangannya dari peresmian tersebut, terdapat tiga helikopter, dua helikopter pengawal, dan satu helikopter yang membawa Presiden Iran. Ada yang mengatakan bahwa helikopter yang membawa Presiden Iran memiliki teknologi yang tua, sehingga mudah disabotase dengan teknologi terbaru. Contohnya seperti ini, yaitu dengan merusak atau menghack mesin helikopter, seperti alat altimeter, bagian mesin yang paling penting di helikopter. Altimeter adalah sebuah alat yang mendeteksi jarak tanah dan helikopter. Jika alat ini rusak atau disabotase, helikopter tidak akan bisa mendeteksi jarak antara heli dan daratan, sehingga dapat menabrak tanah. Jika kita perhatikan, adanya kabut tebal dan pegunungan di sana waktu itu sangat memungkinkan kecelakaan ini untuk terjadi. Jadi, jika ingin melakukan asesinasi dengan bersih, cukup dengan merusak bagian altimeter. Helikopter akan sulit dikendalikan pilot, dan karena cuaca yang buruk dan berkabut, sangat mungkin helikopter untuk kecelakaan. Hal lain yang mendukung teori ini adalah, di hari yang sama, sistem cuaca satelit yang tiba-tiba tidak memberikan gambaran cuaca. Di lokasi jatuhnya pesawat, yaitu wilayah Jolva, perakiraan cuaca dari satelit pada tanggal 19 Mei 2024 tidak ada pergerakan sama sekali atau dihapus dari satelit. Coba perhatikan video yang di-upload salah satu netizen berikut ini. May 19, 2024, dan I wanted to check out the weather that was taking place while they said the helicopter, the president of Iran was in a helicopter crash, and they said it was due to some weird fog. Now, I'm going to show you something very weird when it comes to the weather in this area called Jolfah. This is where the helicopter crashed. They said it was right here on the border, right near this city, Jolfah, and here's the border right here. So, it was in this area somewhere. So, what I did was I lined this up with a weather chart. It's not exactly easy to get weather reports for this part of the world, but I did find some, and that is here on the CIRA weather website. A very detailed chart you can use, and here we are. This is the Middle East. We are looking at Jolfah right in this area here. It can't get much closer without it being very pixelated, but I want to show you something interesting. You can see the date up here. We're on May 18th. Now, this happened the morning or early in the day on the 19th, and now it's obviously a whole different time. So, as I move this, you're going to notice something weird. We get into nightfall. This is the beginning of the night of the 18th for this part of the world, and as we move forward, you're going to notice something. We're going to get to the end of this bar here where we should be moving into the 19th, which is where we would see the weather and what's going on in this area when the helicopter crashed, but look what happens here. They have removed the entire 19th from the weather chart. You're going to see them just about at the end of the data here. Watch. It goes from the 18th right to the 20th. There it goes. Boom. It just pops from the 18th to the 20th, removing the entire 19th day. So, we cannot see what was going on here, no matter what setting I pick here, and I'll just show you on this chart here, this overlay here is meant to be able to see fog, and we'd be looking right in this area here, and again, you move from the 18th across the day. These take a little bit longer to load, but once you get all the way to here, it goes from the 18th to the 20th right there. Again, one click covers an entire day. So, they have removed 24 hours of weather from one of the biggest weather charts that exists. It's one of the most detailed charts we can use to find weather all over the world, and we would be able to see exactly what was going on in this area, but they have taken the data away. Once again, I'll show you here is May 20th, which is in about 2 hours for the East Coast, but look, I backtracked, it goes right to the 18th. So, the entire day of the 19th is missing, so we can't see what was going on in this area. Take that for what it's worth. If anyone can find the radar chart for May 19th of this part of the world, I would love to see it. Thank you all. Bye-bye. Nah, bagaimana menurut kamu? Menarik bukan? Teori kedua, helikopter ditembak dengan sinal laser atau DEW. Saat ini terdapat teknologi militer yang disebut dengan Directed Energy Weapon atau senjata energi terarah. Senjata ini seperti laser yang ditembakkan ke suatu objek untuk menghancurkannya. DEW, Directed Energy Weapon ini merupakan senjata yang menghasilkan laser yang dapat ditembakkan dari jauh dan dapat menghancurkan berbagai macam objek seperti manusia, misil, dan kendaraan. Dan tentunya, helikopter adalah target yang mudah karena pergerakannya cukup lambat dan terbatas. Eksistensi senjata ini bukan konspirasi lagi, akan tetapi sudah terbukti dan sudah digunakan oleh negara-negara maju seperti Amerika, China, Iran, dan Turki. Senjata ini sangat efektif untuk melumpuhkan target seperti helikopter. Kenapa begitu? DEW atau laser ini adalah salah satu senjata peramutakhir yang tidak terpengaruh oleh cuaca buruk, angin kencang, gravitasi bumi, cahaya, dan satu-satunya senjata yang tidak memiliki suara. Sehingga, penggunaan DEW sangat efektif untuk melumpuhkan helikopter yang dibawa oleh Presiden Iran. Saat ini, penggunaan DEW bisa melalui kendaraan darat, pesawat tempur, dan juga drone. Sehingga, memungkinkan sekali untuk menembak jatuh helikopter dari drone ataupun pesawat tempur. Apalagi dengan pesawat yang tidak dapat terdeteksi satelit. Salah satunya adalah B-2 Spirit Bomber milik Amerika. Salah satu jenis senjata laser DEW yang dapat kita temukan adalah ALKA, laser penghancur yang dibuat dan digunakan oleh Turki hingga saat ini. Kita dapat lihat di dalam video ini, senjata ALKA memancarkan laser ke suatu objek. Objek tersebut kemudian nampak terbakar dan meledak. Di klip lain, laser ALKA ditembakkan ke sebuah drone. Kemudian, drone tersebut hancur dan terjatuh ke tanah. Nah, menurut kamu, apakah ada kemungkinan senjata DEW, Directed Energy Weapon, atau laser ini digunakan untuk menghancurkan helikopter yang membawa Presiden Iran? Silahkan tuliskan komentarmu di bawah ya. Kita masuk ke teori terakhir, yaitu cuaca buruk. Teori ketiga adalah helikopter yang tidak kuat menahan cuaca buruk di pegunungan. Salah satu dari tiga helikopter jatuh karena cuaca buruk dan tidak bisa menahan kekuatan angin dan kabut yang menghalangi jarak pandang. Jika helikopter yang dipakai Presiden Iran sudah tua dan berteknologi rendah, bisa jadi teori ini terjadi. Kecelakaan yang membunuh orang terpenting Iran, yaitu Presiden Ibrahim Raisi, meneluh Iran, Hossein Amir, dan juga Gubernur Azerbaijan, Malik Rahmati, dan beberapa orang lainnya sangat-sangat mencurigakan. Sehingga menarik perhatian seluruh dunia. Setelah kejadian ini, banyak sekali spekulasi-spekulasi yang mengatakan akan terjadinya perang dunia ketiga. Hal ini dikatakan oleh pemerintah Iran, bahwa jika mereka dapat menemukan bukti kalau kecelakaan helikopter Ibrahim Raisi ini ada sangkut pautnya dengan Israel, maka mereka siap menindak dengan tegas dan keras. Atau dalam bahasa lain, akan terjadi perang besar Iran-Israel di Timur Tengah yang bisa memicu perang dunia ketiga. Nah, kalau menurut kamu, kira-kira teori konspirasi yang keberapa yang memiliki kemungkinan besar membunuh orang terpenting Iran tersebut. Apakah karena sabotase, ditembak senjata laser DEW, atau hanya karena cuaca yang buruk waktu itu? Baik, terima kasih. Silahkan berikan komentar dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.